mengawali perayaan hari besar selamat rauh 14 matuluh hijri yang kini mari kita aturkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala wa mahlukullah berkat rapatnya kegulianya anugrahnya juga masih diberikan kesempatan kesehatan beruang ayo adik-adiknya sebentar Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kesehatan untuk selalu memperbaiki pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah masih diberikan kesempatan kesehatan beruang untuk selalu memperbaiki bakal kehidupan akhirat kita mudah-mudahan melalui acara peringatan ini sebagaimana disampaikan oleh ketua panitia kita menjadi lebih baik kehidupan kita menjadi lebih bermanfaat ada salah seorang guru saya pernah mengatakan kalau ada orang yang hidupnya yang pikirannya yang hatinya yang uangnya hartanya yang kata-katanya yang tulisannya tidak sedikit pun bermanfaat untuk agama maka ia adalah sampah agama mudah-mudahan kita tidak menjadi sampah agama menjadi orang-orang yang hidupnya bermanfaat amin amin ya salawat dan salam kita haburkan keharifaan bagi danan besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarga para sahabat dan sebuah empatnya yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran-ajaran beliau sebelum saya menyampaikan saya mengajak bapak ibu untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surat al-Bathor bisa dikondisikan ini adik-adik saya kata-kata konsentrasi bagaimana kalau di sini tapi tidak bicara sendiri-sendiri sebentar saja satu jam setengah satu jam setengah atau dua jam saya mengajak bapak ibu untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surat al-Bathor mudah-mudahan mudah-mudahan dengan dua ayat ini kesalahan-kesalahan kita diakuni Allah subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kita dikondisikan mengapa mengapa saya mengajak bapak ibu sekalian untuk membaca dua ayat terakhir daripada surat al-Bathor Ibu bapak yang punya kebiasaan bangun malam Yang mulai suka bangun malam Suka masukin motor aja ke dalam rumah Atau suka masukin sendau ke dalam rumah Bapak ibu yang punya kebiasaan bangun malam Yang mulai dilawatin Quran Solat ta'ajud, solat hajab, solat taubat, solat tasfiq Pada saat itu misalnya ketinggalan Tetapi sebelumnya sudah membaca dua ayat terakhir Daripada solat hajab, solat hajab, solat taubat, solat taubat Telah cukup min kiamin layu daripada kiamin layu Jadi sudah tercover saking akhirnya Dua ayat terakhir daripada solat hajab Penafsiran yang kedua pembacanya akan dijaga Dari hal-hal yang buruk sampai waktu sebuah kibas Amin Amin Ya Rabbal Alameen Al-Fatihah wa saba' 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 Al-Fatihah